Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2020, Senin pagi, para sopir bus yang masuk ke Terminal Seribulan Sarolangun dilakukan tes kesehatan dan pemeriksaan urin oleh petugas gabungan Satlantas Polres, pihak Terminal, dan Disub Sarolangun. Hasil tes yang dilakukan, petugas belum menemukan adanya para pengendara yang positif menggunakan barang haram. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman. Selain sopir, petugas juga melakukan pengecekan terhadap bus mulai dari rem lampu dan bagian-bagian kendaraan lainnya. Kasat Lantas Polres Sarolangun Ibtu Angga Lufianto menghimbau agar para pengendara, terutama para sopir bus, mematuhi lalu lintas agar para penumpang dapat tiba di tujuan dengan selamat. Kita selalu berhati-hati, kita ketahui bersama untuk Polres Sarolangun ataupun Kabupaten Sarolangun ini adalah merupakan lintas Sumatera. Jadi banyak kecelakaan yang terjadi di jalan lintas Sumatera, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun. Jadi saya mengharapkan untuk pengemudi tetap berhati-hati supaya penumpang yang akan ke daerah tujuan untuk selamat, nyaman, dan aman.